Terpresent Mendiskusikan pelajaran sebagai kelas tentu meningkatkan minat dan keterlibatan siswa Halo guys, welcome back to my channel Kali ini Mas Bio pengen kasih tips tentang bagaimana membuat presentasi video yang menarik ya Ini cocok buat kalian yang susah untuk ngomong di depan kamera Atau malu Atau juga tidak bisa berkata-kata dengan runtutan yang baik seperti saya ini ya Nah jadi nanti formatnya sebenarnya seperti text to speech ya Artinya sebuah teks itu diubah menjadi suara Tapi yang ini ada tambahannya kan kawan Jadi kalau dulu cuma text jadi suara Sekarang ditambahi lagi nanti kita bisa pajang foto yang diem aja Karena kita kan gak shooting ya Kita pajang foto yang diem atau foto orang lain juga bisa Kemudian nanti speechnya berbicaranya Bibirnya ini disesuaikan dengan text yang akan kita pakai nanti Kita mau bikin text apa atau presentasi apa akan diucapkan oleh foto itu Bibirnya ini cara ngomongnya nanti bisa disesuaikan ya Nah ini yang menarik Cocok bagi teman-teman yang sulit untuk berbicara di depan kamera Bagaimana caranya kita lihat tutorialnya berikut ini Oke kawan-kawan kita akan gunakan aplikasi yang sudah booming saat ini ya Yang paling mudah ya yaitu Canva.com Bisa kalian pakai akun google.com bisa ya Yang biasa atau pakai yang belajar.id juga bisa Ini saya contohkan pakai akun belajar.id ya Karena lebih lengkap dibandingkan akun google biasa Oke kita akan bikin sebuah presentasi Kita sudah masuk ya Kemudian kita create disini kawan-kawan Kita create kemudian bikin presentasi ya Oke seperti biasanya kita pilih template-nya dulu Misalkan ini ya yang pakai education Kita pilih template-nya Sebagai contoh ini aja template-nya misalkan Nah kita pengen mengucapkan ini ya Ini dalam bahasa Inggris Bisa dalam bahasa Inggris bisa dalam bahasa Indonesia Kita coba dulu dalam bahasa Inggris ya kawan-kawan Nah setelah jadi Slide-nya ini jadi ya Kita mau ngomong apa ya Kemudian kita Arahkan ke sini kawan-kawan Ke apps ya Ada tombol apps di sebelah kiri ini Kita klik Kemudian disini ada yang namanya Kita geser ke bawah ya Namanya ini ya D-strip-id-ai Jadi kita pakai bantuan artificial intelligence ya Untuk memudahkan pekerjaan kita Oke kita klik ya Ini ya D-id-ai presenters Kita klik Nah disini ada contoh beberapa orang ya Ada yang cewek, ada yang cowok Kalau dilihat ini ada yang tua, ada yang muda juga ya Ini kalau kita mau pakai template dari yang sudah disediakan oleh Canva Tapi kalau kita kurang srek dengan foto-foto ini Kita mau menampilkan foto kita atau anak kita atau kawan kita Itu bisa ya Dengan cara upload disini Upload ya Ini bisa ada yang ada backgroundnya atau yang sudah kita hapus backgroundnya Lebih bagus sih pakai yang sudah kita hapus backgroundnya ya Misalkan ini ya Oke saya upload dulu Nah ini ya Kawan-kawan sudah ter-upload Nah setelah ter-upload Kita klik gambar yang mau kita pilih untuk mempresentasikan ini ya Kita klik Oke gambar saya di klik Kemudian Disini ini ada What should the side ya Jadi ini yang mau dikatakan Atau teman-teman boleh kok Misalkan presentasinya dalam bentuk gambar Dan Textnya yang mau dimunculkan speechnya nanti Tidak dimunculkan dalam presentasinya atau dalam backgroundnya Nggak apa-apa di powerpointnya ya Ini kita pakai aja sebagai contoh ya Nah taranya kita klik aja disini kita copy ya Nggak harus dari sini ya Kemudian kita paste disini Nah ada kita paste Kita pilih Bahasanya ya Kita contohkan yang pertama bahasa Inggris dulu ya Ini bahasa Inggris Kemudian karena saya cowok maka Pakai Yang Namanya cowok ya Bisa Brandon Bisa Davis Bisa Eric Kita pilih yang Roger nih Anggak keren namanya Roger ya Kita preview dulu speechnya bisa ya kawan-kawan Bagaimana Suaranya ya Kita coba lihat Discussing a lesson as a class Certainly boosts students interest and engagement Aside from helping them stay focused It allows them to think deeply Create connections And get different perspectives on the subject matter Nah itu previewnya ya Nah disini kawan-kawan Saya sudah pernah menggunakan Satu kali ya Untuk membuat Generate presenter ini Jadi secara gratis Teman-teman Di Apa namanya Dikasih 20 kredit ya Ini karena sudah tak pakai 1 Maka tinggal 19 kredit yang Yang bisa dipakai secara gratis Kalau nanti Mau nambah lagi Berarti teman-teman harus ganti akun Atau teman-teman beli ya Gitu aja Nah oke Caranya Setelah Seperti ini Tadi udah di klik ya Kemudian di copy Pilih bahasanya Ya kemudian Pilih Voice nya ya Laki-laki apa perempuan Oke Kemudian kita generate Klik aja generate disini Generate presenter Kita tunggu Kalau Text nya banyak Maka ya Lama Sinyal nya bagaimana Keadaan Kalau sinyal nya susah ya Nanti Loading nya juga lama Nah ini sudah muncul Kawan-kawan Masih loading juga Setelah muncul fotonya Nah ini Enaknya Kalau kita sudah Remove background ya Jadi Tidak menutupi Oke Misalkan kita Taruh disini Ya Misal saja ini ya Oke Kita coba dulu Untuk preview Apakah Mulut saya Nanti mengucapkan Tulisan yang ada disini Atau text yang ada disini Ini sudah Tadi disini Fotonya Mingkem ya Sekarang sudah mulai Kelihatan giginya Oke Kita coba Play ya Kita coba Play Di presentation ini Discussing a lesson As a class Certainly boosts Students interest And engagement Aside from helping Them stay focused It allows them To think deeply Create connections And get different Perspectives On the subject matter Oke Itu ya Hasilnya seperti itu Karena Ini adalah bahasa Inggris ya Nah Kalau teman-teman Sudah Cocok Suaranya Seperti itu Tadi bisa dipilih Nama-namanya Model Model Suaranya Jangan pilih yang cewek Nanti jadi Waria Cowok Tapi suaranya cewek Nah Kalau sudah selesai Tinggal kita share Aja kawan-kawan Share Kemudian pilih Download Di Downloadnya Di MP4 Sini Nah Tinggal download Aja Nah Seperti itu kawan-kawan Gampang Gampang sekali Nah Sekarang kita coba Apakah bisa Ini Dijadikan Bahasa Indonesia Ya Maksudnya Tadi kan sudah dicoba Di bahasa Inggris Sekarang bagaimana Kalau bahasa Indonesia Kita coba aja Ini dibahasakan Indonesia Kita pakai Translate aja Supaya lebih cepat Karena saya Enggak Mahir dalam Bahasa Inggris Kita translate Dulu Oke Ya Nih Kita Copy Ke dalam Canva Tadi Oke Pes Di sini Ini juga Kita copy Lagi kita Pes Di sini Oke Sudah kita Pes Sekarang Kita coba Dengan Bahasa Indonesia Kita ketik I aja Nah Ini ada Indonesia Oke Kemudian Pilihannya Cuman dua Ya Kalau Indonesia Kalau tadi Di berbahasa Inggris Itu banyak sekali Kalau di Indonesia Cuman dua Ada Ardi Sama Gadis Sama Gadis Kita coba Ardi Oke Kemudian kita Generate Presenter nya Kita generate Oke Ini yang kecil Ini ya Yang ini kita Hapus Aja dulu Supaya tidak Mengganggu Oke Sekarang kita Coba Besarkan Kita coba Preview Hasilnya bagaimana Mendiskusikan pelajaran Sebagai kelas Tentu meningkatkan Minat dan Keterlibatan Siswa Selain membantu Mereka tetap Fokus Itu memungkinkan Mereka untuk Berpikir secara Mendalam Membuat koneksi Dan mendapatkan Perspektif berbeda Tentang materi Pelajaran Oke ya Keren banget ya Jadi Teman-teman Malu Berbicara Ini udah Dikasih Alat sama Artificial intelligence Untuk bisa Foto kita yang Diam itu Bisa ngomong Nah untuk Pengaturannya Kawan-kawan Diklik videonya Ini bisa Pengaturannya Klik videonya ini Kemudian Misalkan kita mau Pangkas ya Itu bisa klik Disini ya Ini ada gambar Gunting disini Mendiskusikan pelajaran Sebagai Kita mau Seberapa Misalkan Kita cuma mau Pakai sampai Tengah sini Bisa ya Kemudian kita Klik done Nanti akan terhenti Disitu Nah dan Videonya juga Semakin Sedikit Atau semakin Kecil saiznya Seperti itu ya Videonya juga Bisa di edit Ini kalau Teman-teman Kurang Misalkan Kurang ganteng Ya Yang non Kita pakai Epic Bisa Kemudian pakai Festival Bisa Ini digeser Masih banyak sekali Ya Teman-teman Tuh Model-modelnya Nah Tinggal Sesuaikan aja Seperti itu Intensitasnya juga Bisa kita Atur ya Yang Masih belum Pro adalah Breakground Removernya Ya Karena kita harus Memiliki Canva Pro Nah Seperti itu Kalau sudah Tinggal Sama Sama Seperti Tadi Sudah Dipotong Sudah Diganti Filter Dari Videonya Atau Gambar Videonya Kita tinggal Share aja Seperti tadi Share Kemudian Pilih Download Dan Pilih MP4 Disini Nah Ini Ya Tinggal Download Nanti Hasilnya Langsung Bisa kita Nikmati Atau Kita juga Bisa Gunakan Ini Sebagai Video Edit Video Yang akan Kita edit Misalkan Gak usah Pakai Background Kemudian Cuman Kita Ambil Video Kita Saja Dan Nanti Bisa Di Di Aplikasi Yang Lain Seperti Itu Jadi Sangat Membantu Sekali Dan Memudahkan Dalam Kita Membuat Sebuah Presentasi Yang Menarik Silahkan Dicoba Semoga Membantu Dan Semoga Berhasil Sampai Ketemu Di Tutorial Selanjutnya Salam